Halo pendengar, apa kabar? Kembali lagi dalam Kilas Tiongkok. Kilas Tiongkok akan membahas banyak hal, mulai dari tradisi, budaya, kuliner, hingga tempat wisata. Jadi Anda bisa mendapatkan beragam informasi tentang Tiongkok. Dan inilah Kilas Tiongkok. Pertukaran budaya merupakan dialog spiritual antarbangsa. Mari mengenal Tiongkok lewat suara dalam Kilas Tiongkok. Bersama Adelia Astari. Halo pendengar, apa kabar? Kilas Tiongkok kali ini akan membahas Pienjong. Pienjong adalah sebuah alat musik Tiongkok yang terdiri dari sebuah set lonceng perunggu yang dimainkan secara bermelodi. Lonceng merupakan sejenis alat musik pukul pada masa kuno Tiongkok. Dan satu lonceng paling banyak dapat menghasilkan dua nada. Sehingga sangat sulit memainkan satu lagu dengan menggunakan satu lonceng. Lalu bagaimana dengan menyelesaikan masalah ini? Pendengar, rakyat Tiongkok akhirnya membentuk lonceng dengan berbagai ukuran. Dan kemudian digantungkan lonceng-lonceng tersebut pada sebuah rangka besar, menurut urutan dari nada yang rendah hingga nada yang tinggi. Dengan demikian, Pienjong menjadi sejenis alat musik yang baru. Pienjong diatur berdasarkan ukurannya. Lonceng yang kecil bervolume kecil, tapi nadanya tinggi. Lonceng yang besar bervolume keras, tapi nadanya rendah. Memukul Pienjong dapat menghasilkan bunyi yang berbeda. Bila Pienjong dimainkan berdasarkan lembaran musik, maka akan dapat menghasilkan alunan musik yang indah. Jauh pada tahun 3500 yang lalu, Pienjong telah ditemukan di Tiongkok. Pienjong adalah alat musik yang khusus dimainkan oleh kalangan masyarakat atas. Pienjong biasanya dimainkan di istana kerajaan atau dimainkan ketika pergi perang, menyembah raja, dan bersembahyang. Bunyi Pienjong sangat nyaring dan juga merdu, maka disebut sebagai pusaka negara. Pienjong pada dinasti Sang hanya terdiri dari tiga lonceng, seiring dengan perkembangan zaman, jumlah lonceng pun terus bertambah. Pienjong yang terkubur di makam Zheng Houyi pada masa negara-negara berperang dan ditemukan pada tahun 1978, merupakan Pienjong dalam jumlah terbesar di Tiongkok. Pienjong Zhengzui merupakan Pienjong yang paling banyak diperhatikan sampai sekarang. Pienjong tersebut terdiri dari 64 lonceng dengan beratnya 5 ton. Antara lain yang paling besar 2.036 kg berat dan 15 meter untuk tingginya. Kesemua lonceng tersebut tergantung dalam tiga baris dan dibagi menjadi delapan kelompok. Pienjong Zhenghouyi terbuat dari perunggu dengan memperlihatkan semangat raja. Meskipun terkubur di bawah tanah selama 2.400 tahun, namun Pienjong tersebut masih sempurna dan masih dapat dimainkan. Bunyinya pun tetap sangat merdu. Pendengar Pienjong Zhenghouyi tidak hanya merupakan penemuan arkeologi dunia, tapi juga merupakan penemuan luar biasa dalam sejarah musik.